Oke, ini masih dunia wisata ya. Betul, selanjutnya dari pariwisata kita ke Jawa Tengah. Berbagai destinasi wisata laris diserbu oleh warga. Ini tak terkecuali Lawang Sewu di Kota Semarang. Saya juga pernah ke sana. Tak ada lagi nuansa horror di sini. Yang ada setiap sudutnya ramai dinikmati pelancong. Ya, libur natal tahun baru kali ini Lawang Sewu laris dikunjungi hampir 7.000 orang setiap harinya. Dalam satu pekan setidaknya sudah ada 42.000 pengunjung objek wisata yang terletak di kawasan Tugu Muda Semarang ini. Masuk ke Lawang Sewu, pengunjung akan disuguhi berbagai spot menarik. Untuk mengetahui sejarah Lawang Sewu, pengunjung dapat ke gedung pertama ini. Di mana ada ulasan sejarah Lawang Sewu ada di sini. Ruang selanjutnya terdapat berbagai sejarah per kereta api yang di Indonesia. Mulai dari miniatur kereta api kuno, film dokumentasi sejarah kereta api, hingga berbagai alat penunjang per kereta api yang lainnya. Tak hanya menyediakan berbagai koleksi sejarah, di Lawang Sewu juga ada lokomotif uap. Lokomotif ini merupakan lokomotif yang dioperasikan tahun 1908 sampai 1980. Di sini para pengunjung bebas untuk berfoto ria. Karena kata orang kan agak-agak spooky gitu, jadi aku coba pengen lihat. Ternyata indah banget, cantik, apalagi kalau malam ya. Oke banget, oke banget. Aku amaze karena benar-benar seribu pintu sih Lawang Sewu, benar-benar. Dan bagus banget, gak kebayang dulu ini, materialnya bagus banget semua. Para pengunjung di Lawang Sewu ini tak hanya datang dari kota Semarang, banyak pula yang datang dari luar kota, bahkan luar Jawa. Saya sudah sering dengar pendengar wisata tentang Lawang Sewu ini, dan kemudian saya datang sekarang ini sangat luar biasa. Ternyata sungguh eksotis karena ini penegalan sejarah yang harus kita ketahui. Terus beberapa tempat lain yang sudah kami kunjungi juga sangat menarik. Jadi kita bersama komunitas ini akan mempromosikan wisata Semarang. Untuk masuk ke objek wisata ini, Anda cukup menyiapkan 10.000 rupiah untuk dewasa dan 5.000 rupiah untuk tiket anak-anak. Objek wisata Lawang Sewu ini terletak di pusat kota dengan lahan parkir yang memang sangat minim. Nah untuk Anda yang tertarik untuk berwisata ke sini, Anda bisa menggunakan kendaraan umum. Jadi Anda tak perlu repot-repot untuk mencari tempat parkiran. Absari Retno, Agus Dewan melaporkan untuk NET.